Kelompok warga di kota Baubau terlibat perselisihan Jumat Sore. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan bermacam senjata tajam. Gabugai polisi dan TNI terpaksa dikerahkan untuk mencegah agar kejadian itu tidak meluas. Warga yang ketakutan sempat dievakuasi polisi. Sekelompok warga bersenjata tajam dari Kelurahan Oameo ini tiba-tiba menyerang salah satu kampung di Kelurahan Ngangan Naumala, kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Belum diketahui motif penyerangan ini, namun diduga aksi warga Kelurahan Oameo ini terjadi setelah salah seorang remaja berusia 13 tahun dari Kelurahan itu menjadi korban pembacaukan dan meninggal dunia pada Jumat ini hari. Mereka menduga pelaku pembacaukan dilakukan oleh kelompok pemuda yang berasal dari lingkungan Kanakea, Kelurahan Ngangan Naumala. Ratusan personel gabungan kepolisian dan TNI setempat dibuat kerepotan mengatasi insiden ini. Berkali-kali tembakan gas air mata dilepaskan oleh petugas, namun aksi kedua kelompok warga masih saja terjadi. Polisi akhirnya mengambil langkah tegas mengamankan salah satu kelompok guna mencegah agar kejadian itu tidak meluas. Sekelompok orang berusaha untuk bergerak, dia menyerang ke salah satu kampung, tapi kemudian kita bisa menghalangi. Itu dengan gabungan antara Polres, Kodim, kemudian juga kita mendapatkan bantuan dari Polres, rayonisasi dari Polres Buton. Rata-rata tadi mereka bergerak dengan menggunakan senjata tajam, namun demikian karena situasi tadi kita akan mencoba untuk mengamankan dulu, jangan sampai ada warga lain yang terluka. Akibat kejadian ini, rumah warga sekitar menjadi korban lembukan massa. Warga yang ketakutan terpaksa dievakuasi oleh petugas polisian. Untuk sementara, bentrokan akhirnya bisa dikendalikan oleh petugas. Namun hingga Jumat malam, situasi masih belum kondusif. Untuk menjaga kejadian susulan, gabungan pengamanan TNI Polri masih tetap berjaga di sekitar lokasi kejadian. Midwan, Bau-Bau.